Isu soal adanya kudeta di Cina semakin santer berhempus. Bahkan dikabarkan Presiden Cina Xi Jinping juga telah dikudeta dan saat ini menjadi tahanan rumah. Di tengah gabar kudeta ini, kemudian muncul sosok Li Kiyoming yang diisukan akan menjadi pengganti Xi Jinping. Li Kiyoming merupakan seorang Jenderal Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Li Kiyoming sendiri lahir pada 1961 dan dipromosikan menjadi Jenderal Tertinggi di PLA pada tahun 2019. Tak hanya sebagai Jenderal di PLA, Li Kiyoming juga menjadi anggota Komite Pusat Partai Komunis Cina atau PKJ. Li telah dianggap sebagai pesaing sebagai anggota Komisi Militer Pusat Cina, yakni sebuah panel dengan otoritas atas keputusan militer.